Intro Pelaksanaan TMMD yang ditinjau pengerjaan jalan tembus sepanjang 2.800 meter yang dikerjakan oleh Satgas TMMD ke 108 Kodim 0307 Tanah Datar Sumatera Barat. Jalan ini dipersiapkan untuk jalan penghubung alternatif dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi. Karena jalan utama setiap awal pekan dan musim liburan menjadi langganan kemacetan yang cukup parah. Tujuan dilaksanakan pengawasan dan evaluasi adalah untuk mengukur kinerja organisasi satuan TMMD mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran kegiatan TMMD. Jalan yang dibangun lebih kurang 2,8 km. Pengerjaannya dilaksanakan oleh 1 SSK dari Batalion 131 Beraja SAKSK, Pemkap, serta Nagari Setempat. Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kali ini selain cuaca yang tidak menentu, kondisi humus tanah yang subur di lokasi kegiatan juga menyulitkan petugas melakukan pengerasan. Dan banyak saluran air yang harus dibuatkan gorong-gorong di masing-masing saluran. Jadi kita akur mulai dari bagaimana rencana awal, persiapan, sampai pelaksanaan maupun pengakhirannya. Apakah sudah tercapai, sasaran yang diinginkan maupun tujuan dari dilaksanakan TMMD ini. Yang berikutnya juga kita lihat capaiannya apakah optimal secara efektif, efisien maupun dari segi ekonomis. Hari ini dengan progres yang sudah ada, ini cukup membahagakan kami. Kami apresiasi dengan waktu yang baru berjalan separuh dari jadwal waktu yang ada, sudah nampak dan sudah bisa dinikmati walaupun belum seluruhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.